Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, apa kabar, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam mendingan Allah SWT. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat, objek, dan eksistensi dari ilmu pengetahuan. Sebelum kita mengajak kepada materi, maka mari kita ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan ilmu, apa yang dimaksud dengan pengetahuan, dan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Tiga materi ini sudah kita pelajari di pertemuan perkulian yang sebelumnya dan coba diingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Jika sudah menemukan jawabannya, mari kita menginjak ke materi selanjutnya yaitu objek ilmu pengetahuan. Jadi suatu ilmu ini adalah memiliki suatu objek yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diselidiki, yang disebut sebagai objek penyelidikan. Objek penyelidikan bisa berupa material maupun formal. Apa yang dimaksud dengan objek material? Objek material adalah sasaran penyelidikan atau pemikiran yang bisa berupa barang konkret maupun bersifat abstrak. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang yang kita lihat pada suatu objek material. Nah, sekarang kita ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai induk dari segala ilmu? Dan bagaimana munculnya ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu eksak, humaniora, dan lain-lain. Coba kalian ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan dua pertanyaan ini. Jika sudah menemukan jawabannya, mari kita lanjutkan ke persyaratan ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan merupakan pengakuan atas pernyataan, kenyataan bahwa setiap manusia adalah memiliki hak untuk mencari ilmu. Metode ilmiah tidak hanya pengamatan atau eksperimen, tetapi juga kita bisa gunakan teori dan sistematika, suatu langkah-langkah untuk suatu penyelidikan tertentu. Sehingga, semua orang harus melakui bahwa ilmu pengetahuan nantinya akan berguna dan berarti untuk individu dirinya sendiri maupun dalam kehidupan sosial di sekelilingnya. Di dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat eksis ya. Dalam mengamati objek, metode, bagaimana sistem yang bekerja di sana, dan bagaimana kebenaran terhadap hasil yang diperoleh. Nah, kita ingat-ingat kembali bahwa suatu objek itu berjirip dari dua, yaitu objek material dan objek formal. Untuk objek material sendiri, sasarannya adalah materi yang dihadirkan dalam suatu pemikiran maupun penelitian yang bersifat kuantitatif, berjenis-jenis, dan bertingkat-tingkat. Sedangkan objek formal berupa pentingnya arti, posisi, dan fungsi objek di dalam ilmu pengetahuan. Bisa ditentukan dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, kemudian dari bidang studi bersifat kualitatif maupun kuantitatif, kemudian di skup atau di lingkup mana saja dia akan dibahas. Metode ilmu pengetahuan adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Metode itu adalah cara. Sering disebut sebagai metode ilmiah. Jika kita mendalami suatu penelitian, maka kita sebut itu sebagai metode penelitian, yaitu merupakan cara yang diperlukan oleh peneliti dan merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Misalnya ada suatu observasi, misalnya dengan menggunakan kuesioner, misalnya dengan menggunakan interview, dan kemudian akan dilakukan analisis, misalnya menggunakan metode statistik, ataupun metode-metode yang lain. Nah, kemudian metode-metode ini dilanjutkan dengan analisis dan sintetis yang ditentukan dan sesuai dengan objek penelitian yang diteliti. Nah, selanjutnya adalah tentang kemenangan ilmiah, yaitu merupakan suatu pengetahuan yang jelas dan pasti. Menurut norma-norma keilmuan. Nah, kebenaran ilmiah ini bersifat objektif, bukan subjektif. Nah, di sini kita mengenal beberapa teori kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatis, kebenaran performatif, dan kebenaran proposisi. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang bersifat konsisten atau koheren dengan pernyataan sebelumnya. Jadi, kita membandingkan misalnya penelitian terdahulu yang segidang atau yang meneliti dengan objek yang sama dengan penelitian kita sekarang. Maka kita bandingkan jika sesuai, maka kita anggap itu sebagai kebenaran koherensi. Kemudian, kebenaran korespondensi, yaitu berhubungan dengan objek yang dituju. Misalnya, hasil yang diperoleh dari suatu penelitian bersifat kebenaran yang berhubungan dengan objek yang kita teliti. Kebenaran pragmatif, yaitu kebenaran yang diukur dengan kriteria fungsional. Lalu, kebenaran performatif, yaitu kebenaran yang merupakan suatu tindakan performatif. Dan, kebenaran proposisi, yaitu kebenaran jika ada keteraturan atau gramatika yang terlibat. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada perkulian kali ini. Wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.